Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita teman-teman dan para sahabat dengan saya Niko Strinaldo Meridian di channel youtube Petaniko Channel channelnya Petani Bagi teman-teman dan para sahabat yang baru datang jangan lupa menaikkan tombol subscribe like, komen, dan share dan juga tombol notifikasi agar teman-teman dan para sahabat bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel youtube Petaniko Channel ini video kali ini teman-teman dan para sahabat kita masih membahas seputar budidaya jahe jahe adalah bumbu masa dan rempah-rempah yang sangat digemari dan juga bisa sebagai obat-obat herbal jadi pada video kali ini teman-teman banyak para petani yang mencoba mengalih untuk menanam jahe jadi bagi petani-petani pemula banyak yang menanyakan di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya bagaimana cara membuat pupuk alami atau kompos untuk memperbesar umbi jahe yang sering saya pergunakan pada video kali ini teman-teman dan para sahabat saya akan kembali mereview dan kembali membuatkan videonya bagaimana cara membuat kompos atau pupuk alami yang berada di sekitar kita yang tidak jauh dan sangat mudah sekali kita temukan di tempat-tempat kita terutama di kita di pedesa-pedesaan atau di kampung-kampung kayak gini pada video kali ini teman-teman ikuti video ini sampai selesai bagaimana cara membuat pupuk alami pembesar umbi jahe agar bisa mendapatkan teman-teman dan para sahabat petani ke channel inilah pupuk kandang yang akan kita olah menjadi kompos dan pupuk untuk memperbesar umbi dari jahe-jahe kita teman-teman cara membuatnya dan bahan-bahannya ini sangat mudah sekali terutama bagi kita yang berada di pedesaan dan ini sangat mudah sekali kita temukan teman-teman yang pertama ini adalah sakam padi hasil dari penggilingan padi sebelum menjadi beras ini digiling dulu dan ini adalah sakam namanya teman-teman dan ini sangat bagus sekali untuk tanaman jahe disamping memiliki unsur harakalium yang sangat tinggi dan ini juga bisa membantu untuk menjaga keseimbangan air yang berada di tanah sehingga kelembapan-kelembapan di rumpun-rumpun jahe kita bisa dimanimalisir oleh sakam ini terus yang kedua ini adalah bekas penggilingan buah kopi dan disini sering disebut dedak kopi dan ini juga sangat bagus sekali teman-teman karena mengandung unsur K juga yang sangat tinggi karena berasal dari buah-buah kopi dan dari buah-buah padi sehingga unsur K bisa dari dua bahan ini dan bagi teman-teman yang tidak bisa menemukan bahan-bahan ini di rumahnya juga bisa diganti dengan limbah gergaji atau hasil dari limbah-limbah dari perabot atau limbah-limbah kayu ini juga bisa teman-teman dan ini yang terpenting adalah kotoran dari sapi atau kerbau teman-teman ini memiliki unsur hara nitrogen dan fosfor sehingga daun batang dari tanaman jahe kita akan menjadi hijau dan akan subur ini berasal dari kotoran ini jadi apabila ketiga bahan ini kita olah menjadi pupuk kompos dan pupuk yang pupuk kompos dan pupuk kandang yang siap pakai ini akan mengandung unsur NPK yang mana sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kita cara mengolahnya sangat mudah dan sangat simpel teman-teman oke teman-teman dan para sahabat petanika channel inilah bahan yang kita pergunakan teman-teman yang pertama kita mempergunakan EM4 yang mana EM4 ini sebenarnya bisa dibuat secara alami tetapi karena sekarang ini kita beli teman-teman kita beli namanya ada EM4 ini di toko-toko pertanian sangat banyak sekali orang menjual ini adalah bakteri bakteri organisme organisme yang bisa melakukan fermentasi dari bahan-bahan organik yang kita miliki tadi terus ini adalah molase yang terbuat dari sakka atau gula anau atau boleh teman-teman lihat pada channel sebelumnya ini pernah saya buat bagaimana cara membuat molase ini dan ini adalah bakteri dan molase ini adalah makanan dari bakteri sehingga nantinya bakteri ini bisa hidup dan berkembang dan nanti akan melakukan pengurean dari bahan-bahan kita yang tadi terus yang kedua ini adalah air teman-teman ini air ini nanti EM4 akan kita aduk dengan air lalu kita siramkan kepada tanaman tadi caranya sangat mudah dan sangat simple teman-teman ini harganya kalau tidak salah saya sekitar 35 ribu dan ini bisa kita pergunakan dengan dosis yang sangat banyak bahan yang sangat banyak untuk satu botol ini dan untuk sekitar dua karung bahan yang akan kita olah tadi kita tidak terlalu mempergunakan EM4 ini terlalu banyak teman-teman dan para sahabat ini kita kasih sekitar 10 tutup ini dan ini kita kasih sekitar 3 tutup kalau banyak juga tidak masalah teman-teman tapi untuk mengurangi pengeluaran kita atau mengurangi biaya produksi kita kita kasih saja 10 teman-teman itu sudah cukup sekarang kita adukkan menjadi satu ini teman-teman ini karena kondisi pemegang kamera yang tidak ada jadi kita buat sendiri saja teman-teman jadi agak sedikit ribet ini 10 teman-teman dan kita masukkan kepada air sebanyak 3 liter satu ini teman-teman dan para sahabat setelah EM4 kita kasih sebanyak 10 tutup tadi lalu kita kasih molase sebanyak 3 tutup juga jadi 3 liter air ini nanti akan kita siramkan kepada ketiga bahan yang akan kita olah menjadi pupuk organik pupuk kompos yang nantinya akan memperbesar umbi-umbi jahe dan tanaman-tanaman kita teman-teman seluruh tanaman juga bisa digunakan tidak jahe saja tapi karena saat sekarang ini ini yang sering saya pergunakan untuk membesar umbi jahe dan ini saya sarankan kepada teman-teman dan para sahabat untuk membuat dan mengaplikasikannya juga oke teman-teman dan para sahabat kita aduk ini dulu menjadi satu ketiga bahan ini lalu kita kasih air 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 4 tadi oke teman-teman teman-teman dan para sahabat ketaniko channel ini telah kita aduk di satu dan kita kasih lagi air 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 4 yang telah kita aduk ini selamat menikmati selamat menikmati setelah setelah kita lakukan pengadukan dan kita kasih M4 lalu kita masukkan ke dalam karung kayak gini teman-teman usahakan karungnya adalah bukan karung yang murah meresap air tetapi karung yang bisa kedap udara teman-teman atau bisa dilampisi dengan plastik di dalamnya sehingga nanti udara tidak bisa masuk dan fermentasi bisa berjalan dengan baik setelah kayak gini lalu kita letakkan atau kita simpan di tempat yang sejuk tidak kena langsung sinar matahari dan tidak dapat hujan terserah teman-teman dimana teman simpan dan lalu teman-teman kasih plastik atau tempat-tempat yang bisa nantinya tidak kena langsung matahari dan hujan oke teman-teman ikuti channel ini video ini sampai selesai oke teman-teman dan para sahabat disini saya akan bisa letakkan di dalam pondok teman-teman atau di dalam ruangan yang tidak bisa didapat oleh cahaya matahari langsung dan juga tidak bisa kena hujan ini nanti akan kita kasih plastik yang nantinya supaya fermentasi bisa berjalan dengan baik sehingga tidak bisa udara masuk teman-teman cara fermentasi itu tidak boleh dapat cahaya matahari langsung tidak dapat hujan dan juga tidak dapat udara-udara jadi sekarang nanti akan saya kasih plastik atau segalanya yang penting udara tidak bisa masuk dan fermentasi bisa berjalan inilah video saya kali ini teman-teman dan para sahabat ikuti video-video selanjutnya cara simple cara mudah dalam bertani tidak menggunakan biaya yang banyak tapi mudah-mudahan hasil maksimal oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati